yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan mencoba membuat kandang biawak yang praktis teman-teman terbuat dari box kontainer yang tentunya tidak membuang budget terlalu banyak kita langsung aja sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe like dan komen teman-teman share juga pastinya yuk subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe tembuskan 1000 subscriber temen-temen Insyaallah kalau sudah 1000 saya mau giveaway uang tunai Insyaallah ya 1000 subscriber yuk bahan yang perlu kalian siapin yaitu yang pertama adalah box kontainer teman-teman itu terserah setelah mau bekas atau baru itu terserah yang penting layak pakai temen-temen guna usahakan kalau yang bekas masih layak pakai dan kalau mau beli yang baru yang kokoh seperti ini ya jadi enggak enggak gampang goyang tutupnya yang kedua ada ini kawat ram yang halus teman-teman yang paling kecil jangan pilih yang terlalu besar takutnya nanti bisa jebol terus yang ketiga ada kabel tis temen-temen nah ini kabel tis ini kita perlu nah cuma tiga bahan ini yang kita butuhkan temen-temen terus alatnya ada yang gergaji sama bor yuk kita langsung kerja kita gergaji bagian sini teman-temen jadi kita buang kita potong gitu nah oke teman-teman jadi tutupnya kita buat seperti ini nah ini kita gergaji tadi ya nah kita habis ini haluskan sisi-sisinya supaya rapi temen-temen ini sisi-sisi hasil gergajiannya tadi nah nah nanti kita bor sisi-sisinya habis kita rempelas kita bor ini sudah enggak pakai oke saya lupa subscribe yuk selamat menikmati oke teman-teman sekarang sudah jadi nah penampakannya seperti ini teman-teman jadi kita jemur nanti sinar matahari bisa masuk dari atas nah setupnya bisa kita gunakan kopohas atau yang lainnya substratnya untuk biawanya kita coba masukkan biawanya kita coba testing testing nah oke bisa dilihat tadaaa nanti terakhir kita tinggal setup kita pakai kokoh chip kokohas atau forest bug terserah selera kalian tergantung selera kalian tergantung budget yang penting ini praktis teman-teman kandangnya praktis enggak perlu gergaji kayu maku lah tuh ribet ini praktis murah dan apa ya minimalis juga teman-teman jangan lupa subscribe like comment dan share teman-teman dadah selamat menikmati selamat menikmati